untuk tahun ini tepatnya di tanggal 20 September 2020 ini bunga super tebaga kelamunot sangat banyak bunganya terbagi kan kawan ku semua hari ini channel Ase Arianto akan melaporkan perkembangan pohon durian super tebaga kelamunot dan lamlung atau cuma si di kebun Pak Dasur di air below mentok bangka barat sekarang lagi berbunga proyeksinya bulan Desember dan Januari akan panen raya pagi ini sangat cerah ya di tanggal 20 September 2020 ini ajak tempu dari Pangalpinang ke mentok itu kurang lebih 135 kilometer kalau santai itu bisa 3 jam atau 2 jam setengah ini jalannya sangat cerah masih dipenuhi hutan itu adalah Pulau Bangka ya masih punya hutan hutannya hutannya masih hijau masih asli suasananya oke kita tunggu saja disana di kebun Pak Dasur kita jalan sekarang kita sudah sampai di Bangka Barat di Desa Ebelo kita berujung kebun Pak Dasur kayak di Malaysia ya lingkungannya seru banget nih oke kita lanjut lagi disana kita disini ditemani Pak Dasur dan teman kita kita dari MTJ atau Merauke tetap jaya Pak Asri oke sip masuk jalan tanah merah ini bumi asfal paling kita parkir di pinggir kebunnya terus kita jalan kaki ya oke lah lanjut sekarang kita sudah nyampai di kebun Pak Dasur ini Pak Dasur saya ditemani juga Pak Asri dari MTJ atau Merauke tetap jaya sebagai pembina kami para pebun durian di Bangka Belitung Pak Asri ya nah ini untuk tahun ini tepatnya di tanggal 20 September 2020 ini bunga super tebagah kelamunot sangat banyak bunganya ini usia pohon kurang lebih 6 tahun ini bunga pertama ya bulan depan akan susul lagi bunga kedua pupuknya apa nih Pak Dasur hanya mutiara aja beliau ini memang penggemarnya kimia ya organiknya ada organiknya ter pas lagi berbuah sebesar belakang kita kasih pupuk organik asam minuh terbuat dari wasawit tomat udang wortel itu ya itu untuk bikin warnanya oke kita lihat nih buahnya ini wah beda-beda Pak Asri ya ini ini berkat bantuan teman kita Pak Asri dari MTJ ya kami musuh sekali dia wah sangat ini antusias membantu kami ini ya ini ini akan menjalankan pupuk dengan MKP dengan KPB KPB itu Karatepes Geroni semua tersedia di MTJ ya tinggal buka website apa website mpkmutiara.com mpkmutiara.com kalau mau mau nanya kita boleh akan kita kasih di komen ya teman-teman inilah super pelabak pelabak kita disini disamping ada ST Kalamunot ada namlong juga yang lebat berbuah ya berbunga baru ya ini sebagian sudah keluar begini sudah keluar banyak sebagian baru matangkapiting ya jadi ini akan dua tahap tahap kedua kita lebih intent lagi ya ini bergerontok kita kasih MKB tadi MKP dan KPB Karatepes Geroni sekali lagi kita lihat pohon yang lain ya dengan usia 6 tahun luar biasa memang untuk ini ya terima kasih Pak Asri bimbingannya selanjutnya tentu beliau akan selalu membimbing kami bagaimana cara membuat bagaimana biar buahnya manis lengket ya tentu itu ada pupuk tertentu lagi oke kita pindah ke pohon lainnya ini pohon lainnya sebelahnya disini luasnya kurang lebih berapa hektar 2 hektar dengan jumlah pohon kurang lebih 125 125 pohon lumayan disini ST nya hampir semuanya sudah berbunga kalau satu ini usia pohon kurang lebih 4 tahun ini udah yang kedua ini buah kedua ST bangka ini mungkin minggu depan udah pecah ya itulah ya luar biasa ya ini nanti bulan depan setelah buahnya sebuah pingpong kita vlog lagi ya terus pupuknya apa aja kita kasih tau lagi ya ini berkat bimbungan teman kita Pak Astri jadi buahnya tahun ini oke ya ya Pak Dasur ya oke oke harapannya ke depan ya harapannya ke depan mudah-mudahan buahnya lebih banyak isinya lebih mantap bagus mantap itu ya oke teman ya tunggu aja vlog berikutnya akan kami bahas lebih lanjut oke oke teman kalau tadi kita sudah ke kebunnya Pak Dasur sekarang kita ke pusat pembimitannya bagi teman-teman yang berminat untuk membeli bibit durian super tembaga kelamunot dan namlong atau cumasi ini tempatnya ya ini Pak Dasur masih saya ditempingin Pak Astri dari MTJ meroketan juga ya nanti akan saya kasih nomor HP Pak Dasur ya di komennya teman-teman ya jangan khawatir bibit kita jamin asli 100% beliau orang sangat amanah tentunya saya jamin keasliannya oke teman-teman ketemu lagi di vlog berikutnya